Ngaji itu kita harus yakin Bahwa ngaji itu Bukan Bertujuan kita untuk didikiai Ngaji itu Emang kewajiban Ngaji begitu itu hukumnya Fardu kipaya, hati-hati nih Satu kampung aja dan gak ada yang belajar Ngaji gini Sama halnya seperti Tajhid Janais Pengurusan mait Satu kampung gak ada yang ngurusin mait Geletak baik, dosa semua Itu kan Sama halnya seperti ngaji ini Gitu Jadi ngaji itu kewajiban Untuk memperbaiki Ibadah kita Untuk memperbaiki kita punya hubungan Kepada Allah Untuk memperbaiki kita punya hubungan Kepada Nabi Muhammad Dan untuk memperbaiki kita punya hubungan Kepada sesama manusia Begitu Jadi istilahnya Kalau jalan Itu sudah jelas Terpampang Kita mau ke Bogor Sudah jelas Tol Jagorawi Ada bacaan Ikuti jalur tersebut Maka kita sampai tujuan Kalau kita tidak mengikuti bacaan Harusnya ke kiri Jagorawi Dia malah pilih ke kanan Sleepy Maka Kita akan nyasar Kita tidak akan sampai kepada Tujuan muter-muter aja di Jakarta Nyampe Kagak ke Bogor Kurang lebih begitu Sama halnya koridor ngaji itu Seperti itu Bagaikan rambu-rambu lalu lintas Untuk kita bisa Sampai kepada Allah Dan kita punya hubungan kepada Allah Kenapa selama ini orang sholat Tapi tidak nikmat dengan sholatnya Kenapa orang selama ini ibadah Tapi tidak merasa ibadah Sebab Ibadahnya tanpa didasari ilmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!